Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, selamat datang kembali di Dapur Mama Arvan Kali ini Mama Arvan mau bikin empe-empe tanpa ikan Untuk yang penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Tonton video ini sampai selesai Untuk bahannya kita siapkan 250 gram tepung terigu 500 gram tepung kanji 50 gram udang rebon 1,5 sendok makan garam 1,5 sendok makan lada Dan 3 siung bawang putih Ini udang rebonnya kita blender dulu Nah ini hasilnya Kemudian untuk bumbunya kita haluskan Selanjutnya siapkan minyak di wajan Sedikit aja ya untuk menumis bumbunya Kemudian masukkan udang rebon yang sudah kita haluskan Kita aduk sampai semuanya tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Masukkan 3,5 gelas air Atau setara dengan 750 ml air Kita aduk-aduk sampai mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Kita tuangkan ke tepung terigu yang sudah kita siapkan tadi Hati-hati ya karena ini sangat panas Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Kita tambahkan 1 butir telur Lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata lagi Nah kalau sudah seperti ini Kita masukkan tepung tapioca atau tepung kanjinya Kita masukkan secara bertahap Ini kita campur menggunakan tangan Jangan lupa kita cuci tangan dulu Dan ini tepung tapioca sudah masuk semua Setelah kita uleni sampai seperti ini Kita bagi adonan menjadi 2 Karena kita akan membuat 2 bentuk empe-empe Yang pertama ini kita bentuk empe-empe lenjer Atau empe-empe panjang Nah sampai selesai ya Nah kemudian untuk adonan yang kedua Ini Mama Arvan mau bikin bentuk kapal selam Sebelumnya kita siapkan dulu 2 butir telur Lalu kita beri 1,4 sdm garam Kita kocok lepas Ini untuk isiannya Nah kemudian ambil adonan Kita bulat-bulatkan terlebih dahulu Kemudian kita gunakan ibu jari Untuk menekan bagian tengahnya Kemudian kita pipihkan bagian tengah Dan ini sampai dalam ya Nah seperti ini Kita capit ujung-ujungnya ini Bagian atas Kita sisakan sedikit lubang aja Untuk kita bisa memasukkan 1-2 sdm telur yang sudah kita kocok tadi Kemudian kita tutup Secara perlahan Seperti ini Seperti ini Ini dia hasilnya Ini dia hasilnya Lakukan semuanya sampai selesai Nah kalau sudah selesai Kita panaskan air Untuk merebus empek-empeknya Kalau sudah mendidih Kita tambahkan 1 sdm minyak Agar empek-empeknya tidak saling menempel Langsung saja kita masukkan empek-empeknya Kita rebus semuanya Sampai semuanya terapung Kemudian tunggu beberapa saat Baru kita angkat Lakukan semuanya sampai selesai Selanjutnya kita akan membuat kuah cukonya Untuk bumbu halusnya Kita pakai 4 siung bawang putih 5 cabai rawit Dan 1 sdm garam Kita haluskan semuanya Selanjutnya kita didihkan 1 liter air Lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Kemudian tambahkan 120 gr gula merah Dan 25 gr asan jawa Kita masak kembali Sampai semuanya larut Nah kalau sudah seperti ini Cukup kita matikan apinya Langkah selanjutnya Kita goreng empek-empeknya Jangan lupa Kita balik Kita goreng sebentar aja ya Untuk menciptakan Kulit luarnya agak sedikit kering Tidak perlu terlalu lama Karena nanti juga bisa alot Nah ini Ada empek-empek goreng Kuah cukoh dan juga timun Kita potong-potong Empek-empeknya Sesuai selera Kemudian tambahkan mentimun Yang sudah kita potong-potong Kita masukkan kuah cukohnya Dan empek-empek tanpa ikan Siet dihidangkan Hmm ini rasanya enak banget Kurih Walaupun tanpa ikan Tapi tetap enak ya teman-teman Silahkan teman-teman coba resepnya di rumah ya Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh